Bapak, dokter, dokter, dokternya double ini, memang sekolah terus ini ya, dokter-dokter Adi Wegunawan CCH, ini beliau seorang guru, betul-betul guru ya, guru yang semakin lama semakin seperti yang padi itu loh, makin merunduk. Karena ilmunya semakin banyak, belajar terus, membuat kami itu malu menjadi muridnya kalau nggak belajar terus, karena gurunya belajar terus. Mari kita lihat siapa beliau yang sebenarnya, ya kita lihat tapi hanya bisa sekilas dari data diri beliau. Silahkan beri data diri dokter-dokter Adi Wegunawan. Jadi beliau ini sebetulnya S1-nya adalah elektro, dan ternyata ada gunanya ketika beliau mengembangkan hipnoterapi klinis. Ternyata bidang elektro itu membantu beliau. Kemudian melanjutkan, karena beliau ini ternyata hatinya adalah pada pendidikan, lalu melanjutkan magiser pendidikan, manajemen pendidikan di UNTAS Negeri Surabaya, lalu dokter manajemen pendidikan di UNTAS Negeri Malang. Belum lama, ya di tahun 2019, beliau mendapatkan dokter yang kedua, kepemimpinan dan inovasi kebijakan dari UNTAS Gajah Mada. Dan Pak Adi Wegunawan ini, Pak guru ini terus belajar, itu yang tadi saya hilang membuat murid-muridnya malu kalau tidak ikutan belajar. Banyak sekali rutin, setahun itu bukan satu kali beliau menimba ilmu keluar, tetapi bisa berkali-kali. Ya paling tidak, tiga kali beliau akan pergi keluar untuk mengasah ilmu lagi, menambah ilmu pengetahuan lagi. Dan saat ini beliau adalah hipnoterapi klinis, pasti. Beliau mengajar saini PGEJ dan klinik-klinik terapi itu di Adi Wegunawan Institute of Mind Technology. Dan beliau adalah ketua umum asosiasi hipnoterapi klinis Indonesia atau AHKI. Dan beliau adalah juga dosen magister psikologi profesi, ini S2 klinis dari UNTAS Gunadharma, Jakarta. Beliau juga dosen S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha, Semana Tunggak di Jakarta. Dan beliau adalah juga akreditor untuk Indonesia mewakili American Council of Hypnotic Exeminers, CHE, Amerika. Ini institusi yang sangat bergensi, tidak mudah masuk ke sana. Dan karya tulis beliau berikut hak cita beliau. Ini sudah 32 buku yang diterbitkan, ini yang membuat kami marah muridnya juga terdorong untuk menulis buku, karena ini bisa menjadi warisan yang abadi. Juga ada hak cipta untuk The Heart Technique, hak cipta juga untuk Adi Wegunawan Hypnotic Death Scale. Jadi ada skala kedalaman hipnosis. Kemudian ada juga hak cipta untuk Adi Wegunawan Induction. Ada juga hak cipta untuk Quantum Hypnotherapeutic Protocol. Dan juga hak cipta untuk Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy Workbook. Sebel banget ya. Ini beberapa buku yang beliau tulis. Dan ini adalah pelatihan yang beliau selenggarakan. Namanya Quantum Life Transformation. Ini 4 hari 3 malam. Ini kelas kami. Kelas kalau belajar hipnoterapi di Adi Wegunawan Institut. Ini salah satu ruang belajarnya. 110 jam untuk yang basic. Beberapa pelatihan, seminar untuk publik yang diselenggarkan berbagai kota. Betapa seriusnya hipnoterapi ini. Sehingga ilmu ini scientific bisa dikembangkan terus-menerus. Dan di Indonesia saya dengan percaya diri menyebutkan bahwa institusi yang menyelenggarakan pelatihan hipnoterapi dengan ilmiah adalah Adi Wegunawan Institute of Mind Technology. Dari mana saya tahu, saya ini bekas wartawan. Saya sudah shopping pengetahuan kemana-mana. Dan akhirnya saya mencok di sini karena ini adalah lembaga yang ilmiah. Benar-benar ilmiah. Itu sebabnya ada kerjasama juga dengan perguruan gigi. Tidak berlama-lama, inilah video Pak Doktor-Doktor Adi Wegunawan, CCH. Mohon nggak Pak Guru. Oke. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua ya. Terima kasih. Selamat sore kepada yang saya hormati, Ibu Dr. Biandra Boburuntu, Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes Republik Indonesia. Kepada Ibu Dr. Dr. Sabarina Prasetyo sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Kemudian juga kepada Dr. Ede Surya Darmawan, SKM MDM, Kak Prodi Kars Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Dan juga kepada Dr. Haryadi Wibowo, sebagai Ketua Umum DPP IKMARS UI. Dan juga kepada semua teman, panitia, penyelenggara. Terima kasih untuk kesempatannya dan izinkan saya untuk berbagi beberapa hal. Oke, materi saya adalah tentang kebijakan terkait hipnoterapi di Indonesia dan peran AHKI dalam menyihatkan bangsa. Ini sejalan dengan disertasi saya di UGM. Saya memang membahas dan meneliti mengenai regulasi, kemudian juga praktik hipnoterapi di Indonesia. Apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan tadi sudah dengan sangat lengkap, sangat baik dijelaskan oleh Ibu Direktur. Jadi saya akan skip beberapa bagian, karena teman-teman sudah mendapatkan informasi yang jauh lebih komprehensif dari beliau. Jadi ceritanya begini, teman-teman. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan sangat ringkas dan tegas, dinyatakan bahwa ada empat tujuan pendirian negara, Kesatuan Republik Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketetipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya fokus pada putir kedua, memajukan kesejahteraan umum. Upaya memajukan kesejahteraan umum ini tidak hanya dilakukan melalui program-program pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial, tetapi juga melalui peningkatan kesehatan masyarakat. Bicara sehat, teman-teman, sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, masalah satu menyatakan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini juga sejalan dengan definisi sehat menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, yaitu kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera utuh pada aspek fisik, mental, dan sosial. Bukan sekadar ketiadaan penyakit atau kelemahan. Jadi, kalau bicara sehat, berarti bicara sehat yang sifatnya holistik. Ini yang menarik, teman-teman. Saya kutip dari laman Kementerian Kesehatan RI, bahwa data SDM Kesehatan yang didaya gunakan di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, jumlah tenaga medisnya ada 107.007 orang, jumlah psikolog klinis ada 734, sementara jumlah penduduk di Indonesia saat ini ada 265 juta. Dengan demikian, rasio pelayanan tenaga medis berbanding dengan jumlah penduduk adalah 1 berbanding 2.476. Sementara rasio pelayanan psikolog klinis 1 berbanding 361.000. Dan dari data yang saya dapatkan dari laman Ikatan Psikolog Klinis Indonesia diketahui bahwa jumlah anggota IPK ada 2.764. Jadi ini jumlahnya masih sangat sedikit. Dan untuk bisa meningkatkan kesehatan, membantu masyarakat ini tentu saja yang utama adalah upaya yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2014. Dan karena keterbatasan jumlah yang rasio ini masih sangat kecil, salah satu alternatifnya yang kita bisa tawarkan itu adalah dengan hipnoterapi. Tadi Ibu Direktur sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Ada banyak layanan kesehatan tradisional. Ini hipnoterapi masuk ke dalamnya sebagai salah satu terapi alternatif komplementer. Sementara mengenai landasan hukumnya, ini juga sudah dijelaskan oleh Prof. Kadir tadi, juga oleh Ibu Direktur. Jadi saya tidak akan bahas ini terlalu dalam. Undang-Undang yang peraturan yang terbaru adalah itu peraturan No. 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Dan hipnoterapi termasuk dalam terapi olah pikir. Yang menarik saya membaca penjelasan atas PP ini. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan terapi olah pikir sebenarnya adalah terapi pengobatan yang bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh. Hipnoterapi bisa melakukan lebih dari ini sebenarnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dekan juga bahwa hipnoterapi tidak hanya bisa membantu dalam hal ini melengkapi upaya untuk penyihatan masyarakat tetapi secara fisik tetapi juga bisa untuk aspek mental dan emosi. Dan memang hipnoterapi yang kami praktekkan khususnya dilakukan oleh para anggota Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia ini kami fokus pada bagaimana membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan kesejaratan mental mereka. Emosi perilaku. Berbeda dengan pemahaman awam yang punya perspektif atau persepsi yang kurang tepat mengenai hipnoterapi Hipnoterapi ini sebenarnya sudah lama ya diakui ya dan diterima secara internasional. Di tahun 1955 oleh British Medical Association sudah diterima kemudian 1958 oleh empat lembaga besar ini American Medical Association, American Dental Association Canadian Medical Association dan Canadian Psychological Association 1960 oleh American Psychological Association dan 1961 oleh American Psychiatric Association jadi dari sisi penerimaan ini sudah sudah pasti sangat-sangat oke lah sudah sangat bagus ya dan kalau kita lihat dari laman EPA di sini dijelaskan bahwa hipnoterapi ini adalah divisi ke-30 dari 56 divisi yang ada dalam American Psychological Association dan ada jurnalnya ini adalah tiga jurnal yang menjadi acuan kami di AHKI yang pertama adalah American Journal of Clinical Hypnosis kemudian di International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis dan satu lagi di Australian Journal of Clinical Hypnotherapy and Hypnosis saya secara khusus karena mengejar ilmu ya secara khusus saya berlangganan jurnal-jurnal ini dan ini tentu saja tidak murah tapi ya tidak apa-apa karena ini kita sebagai seorang praktisi dan saya juga sebagai akademisi tidak mungkin bisa mengajar tanpa menggunakan data yang valid jadi saya selalu mengacu pada berbagai penelitian dan artikel jurnal yang dipublikasi di tiga jurnal utama ini masih ada lagi jurnal-jurnal lain yang bagus yang saya gunakan sebagai acuan tapi tiga ini yang paling sering digunakan sekarang bagaimana aplikasi hipnoterapi di bidang medis dan psikologi saya kutip dari buku Handbook of Medical and Psychological Hypnosis Foundations, Application, and Professional Issues ini dengan editor Gary Elkins di dalam buku ini dijelaskan aplikasi hipnoterapi untuk dua bidang yang berbeda yaitu medis dan psikologi bisa apa saja penggunaannya untuk medis di dalam buku ini dijelaskan aplikasi untuk membantu membantu klien-klien atau pasien penderita asma penyakit autoimun masalah pada tulang bone fracture kemudian kelelahan karena cancer operasi pada katarak mata kemudian cystic fibrosis, dental application ini nanti dijelaskan oleh dokter Mia kemudian DM dan seterusnya labor and delivery sudah dijelaskan oleh Connie barusan kemudian ada juga dan yang lain-lain termasuk untuk pain control atau chronic pain tadi Prof. Qadir sudah menjelaskan bahwa beliau pada saat menjalani operasi setelahnya dibantu dengan hipnoterapi dan sakitnya hilang di YouTube teman-teman bisa mencari dengan kata kunci hipnotic surgery itu ada rekan saya orang Inggris Dr. John Butler menjalani operasi hernia dengan melakukan setelah hipnosis tanpa obat bius jadi ini luar biasa aplikasinya sangat luas termasuk juga untuk membantu pasien kanker prostat Reynolds syndrome dan sakit kulit sementara untuk psikologi ini juga sangat banyak ya intinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan emosi dan perilaku bisa dibantu dengan hipnoterapi manajemen emosi kecemasan kemudian masalah pada makan diet kemudian fobia itu kemudian masalah pada komunikasi suami istri peningkatan sport ya sport ini salah satu anggota HKI dokter Rengurah di Bali saat ini sedang melakukan penelitian untuk tesis beliau jadi bagaimana menggunakan hipnoterapi untuk meningkatkan kinerja atlet dan masih banyak lagi aplikasinya seberapa efektif hipnoterapi hipnoterapi menurut yang saya kutip dari buku Alfred Barrios PhD dinyatakan bahwa dibandingkan dengan modalitas terapi yang lain ini sangat efektif psikoanalisa dalam 600 sesi baru bisa terjadi recovery 38% terapi perilaku setelah 22 sesi recovery nya 72% dan dengan menggunakan hipnoterapi hanya dengan 6 sesi terjadi recovery 93% jadi ini sebuah modalitas yang sangat luar biasa sangat powerful dan tentu saja ini perlu disikapi dengan bijaksana karena hipnoterapi tidak bisa buat sembarangan nah sekarang bagaimana peran asosiasi hipnoterapi klinis Indonesia dan profesionalisme hipnoterapis Indonesia jadi AHKI ini berdiri atau didirikan tepatnya di tahun 2011 kemudian mendapat pengesahan dari Kemen Kunham itu di tahun 2012 dan memang dari awal menggunakan nama asosiasi hipnoterapi klinis Indonesia kami tahu bahwa hipnoterapi sangat powerful sangat berdaya guna luar biasa tentu saja tidak bisa dipelajari asal-asalan dan tentu membutuhkan standar yang baku ini semua dilakukan terutama untuk menjaga dan memberikan rasa aman, kebaikan, dan kemanfaatan yang maksimal bagi pengguna layanan hipnoterapi yaitu masyarakat AHKI menerapkan standar tinggi meliputi standar pendidikan standar kompetensi standar proses dan layanan dan juga tentu ada kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya dan di sini AHKI menawarkan sebuah model heuristik standar profesional hipnoterapi seperti apa ini? fokus kita adalah kita ingin mencapai atau bisa melayani memberikan praktik layanan profesional hipnoterapi pada masyarakat ini adalah tujuan utamanya maka untuk bisa mencapai ini dalam model heuristik ini dibutuhkan tiga komponen dan tiga komponen ini harus ada untuk bisa tercapai tujuan yaitu memberikan praktik layanan profesional hipnoterapi yang pertama setiap praktisi atau seorang hipnoterapis untuk bisa menjadi seorang hipnoterapis yang cakep, andal, kompeten mereka perlu memiliki landasan dan wawasan teoretik yang cukup dalam bahasa Inggris disebut sebagai theoretical foundation dan theoretical horizon landasan teoretik artinya ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang berdasarkan penelitian ilmiah memiliki landasan teori yang jelas kemudian juga berdasarkan berbagai publikasi artikel di jurnal sementara wawasan teoretik artinya seorang hipnoterapis ini perlu dan tahu bagaimana cara bekerjasama dengan profesional lain dalam hal ini karena kami adalah praktisi di bidang komplementer maka kami membantu dan melengkapi dan mendukung apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah memahami bahwa landasan dan wawasan teoretik ini penting maka AHKI tentu perlu punya standar nah standarnya bagaimana? maka kami AHKI mengacu kepada lembaga di luar negeri yang telah establish lebih dulu yang telah diakui oleh di negara masing-masing lembaga itu kami mengacu pada ini yang pertama adalah American Council of Hypnotis Examiners ACHE di mana AHKI juga berafiliasi ke sini mensyaratkan bahwa untuk bisa menjadi seorang hipnoterapis yang bergelar CHT ini harus menempuh pendidikan dengan durasi 200 jam tatap muka di kelas untuk bisa menjadi seorang hipnoterapis klinis atau CCH maka ada tambahan lagi 100 jam jadi totalnya itu adalah 300 jam saya lulusan dari American Council of Hypnotis Examiners dan saya studinya di San Francisco beberapa tahun yang lalu ya kemudian lembaga lain yaitu National Guild of Hypnotis mensyaratkan minimal 100 jam tatap muka di kelas Hypnotherapy Council of Australia mensyaratkan 400 jam untuk bisa menjadi profesional hipnoterapis ini terdiri dari minimal sekitar 150 jam tatap muka di kelas kemudian ditambah lagi praktik mandiri praktik supervisi belajar berkelanjutan menghadiri workshop dan seterusnya sementara Complementary and Natural Health Council UK Inggris mensyaratkan minimal 120 jam tatap muka di kelas untuk bisa menjadi seorang certified hipnoterapis maka mengacu pada standar ini dan untuk kebaikan masyarakat AHKI menggunakan aturan atau standar sebagai berikut untuk bisa menjadi seorang hipnoterapis anggota AHKI maka 1 usia minimal 28 tahun dan ini untuk bisa belajar harus lulus tes tidak bisa asal-asalan banyak yang usianya di bawah 28 tahun ingin belajar tidak diizinkan mereka harus 28 tahun kemudian lama pendidikan minimal 100 jam tatap muka di kelas ini setara dengan 3 semester kuliah kemudian proses pendidikan dibagi menjadi 3 tahap jadi tidak diberikan langsung selama 10 hari tapi dibagi menjadi 3 kali pertemuan di antara pertemuan 1, 2, dan 3 ini ada jeda sehingga peserta ini bisa praktik tersupervisi kemudian bisa mengalami internalisasi materi yang mereka pelajari dengan maksimal kemudian sertifikasi atau pendidikan tidak bisa dilakukan secara daring atau online tidak mungkin bisa standar AHKI tidak memungkinkan ini jadi kami mengacu pada standar ini untuk menjadi hipnoterapis harus jumpa di kelas kemudian untuk dinyatakan lulus dan menjadi hipnoterapis perlu melakukan praktik tersupervisi dan membuat laporan kasus terapi minimal 5 klien kalau tidak membuat laporan dan laporan tidak kalau pun ada dinyatakan belum lolos maka si calon hipnoterapis harus praktik lagi tersupervisi dan membuat laporan lagi sampai minimal 5 kasus terapinya dinyatakan lolos dan diterima dan untuk menjadi hipnoterapis sudah disampaikan minimal 100 jam untuk menjadi hipnoterapis klinis ini harus ada tambahan lagi 100 jam jadi total 20 hari pelatihan atau pendidikan setara 6 semester kuliah ini adalah landasan yang pertama landasan dan wawasan teoretik setelah misalnya hipnoterapis ini lulus tentu saja mereka lulus dengan memiliki kecakapan 2 hipnosis dan kecakapan terapetik banyak sekali orang berhenti hanya sampai kecakapan hipnosis kecakapan hipnosis adalah kecakapan di mana seorang terapis mampu membawa seorang kliennya masuk ke kondisi hipnosis atau kondisi trans ini adalah sebuah kecakapan yang mutlak harus dikuasai dengan sangat baik tetapi kemampuan untuk bisa melakukan hipnosis membawa seseorang masuk ke kondisi hipnosis tidak serta-merta berarti si hipnoterapis ini memiliki kecakapan terapetik di AHKI ini adalah 2 kecakapan yang berbeda maka proses pendidikan dan pelatihan juga berbeda kecakapan hipnosis adalah sebagai landasan kemudian setelah mereka menguasai kecakapan hipnosis barulah diberikan kecakapan terapetiknya jadi mereka dididik secara bertahap setelah bisa membawa seseorang masuk kondisi hipnosis barulah dilakukan intervensi di pikiran bawah sadar klien untuk bisa membantu klien berubah mengatasi masalah mereka dua hal ini wajib dikuasai dengan sangat baik agar bisa memberikan layanan maksimal bagi masyarakat dan terkait dengan proses terapi anggota AHKI tidak mengandalkan terapi berbasis sugesti jadi ada banyak sekali hipnoterapi melakukan terapi berbasis sugesti anggota AHKI melakukan terapi berbasis hipnoanalisis di mana dilakukan pencarian akar masalah diproses tuntas dan akhirnya klien dinyatakan sembuh atau berhasil mengatasi masalah mereka tetapi tidak berarti bahwa anggota AHKI tidak bisa melakukan terapi berbasis sugesti setiap anggota AHKI mampu melakukannya tetapi ini bukan teknik terapi yang utama teknik terapi yang utama adalah berbasis hipnoanalisis nah sebelum saya masuk ke kode etik ada beberapa contoh risiko hipnoterapi teman-teman jadi hipnoterapi ini sangat powerful sangat-sangat efektif tetapi juga memiliki risiko apabila praktisi tidak dilengkapi dengan landasan teoretik dan wawasan yang cukup untuk bisa praktik sebagai hipnoterapi saya beri beberapa contoh yang pernah kami temui nomor satu proses terapi yang salah di mana terapi dilakukan tidak sesuai kebutuhan klien dan hanya bertujuan menghilangkan simptom ada satu kejadian di mana seseorang ini dia melakukan terapi kebetulan ini dia melakukan terapi pada dirinya dia kalau ini ya seorang hipnoterapis jadi dia sering mengalami pusing dan menggunakan teknik hipnoterapi pusingnya dihilangkan sekali dihilangkan pusingnya dia sembuh pusing lagi dihilangkan lagi dia sembuh setelah tiga kali dihilangkan pusingnya dia berikutnya mengalami stroke ternyata pusing ini adalah semacam indikasi awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya maka sesuai kode etik hipnoterapi asosiasi hipnoterapi klinis apabila ada masalah fisik maka sebelum klien dibantu ditangani oleh hipnoterapi klien wajib jumpa dokter untuk diperiksa secara menyeluruh jadi ini bukan wilayah seorang hipnoterapis ada lagi memori traumatik atau emosi intens yang telah keluar dari pikiran bawah sadar tidak diproses tuntas jadi klien datang ke seorang hipnoterapis digali bawah sadarnya keluarlah emosi-emosi intens tetapi emosi yang sudah keluar ini tidak diproses dan terapis hanya mengatakan oke anda sudah tahu ya masalah anda apa yang terjadi adalah teman-teman ini ibaratnya kalau dalam medis ini ibaratnya dokter sudah buka perutnya pasien dibuka dilihat oh ini ada kanker ini ada masalah di ususnya misalkan dan setelah itu dibiarkan tidak dilakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak ditutup tidak dijahit perutnya ini akan mengakibatkan yang dalam istilah kami terjadi yang namanya infeksi secara emosional dan ini banyak terjadi ya ada lagi kalau hipnoterapis ini tidak memahami mengenai kondisi kesehatan kliennya langsung memproses ada klien yang mengalami sesak nafas ada yang tekanan darahnya meningkat atau turun drastis karena proses terapi yang salah pernah juga terjadi klien yang tiba-tiba asmanya kumat ini cukup riskan teman-teman ya dan yang juga pernah terjadi adalah klien tersangkut di kondisi hipnosi dan tidak bisa keluar ini kasus nyata saya tulis di dalam sebuah artikel dan saya posting di laman adbgunawan.com dimana seorang hipnoterapis di Jakarta melakukan terapi dan ini terus terang kalau menurut standar kode etik AHK ini termasuk pelanggaran kode etik berat ya dimana klien ini dalam kondisi yang sangat deep kondisi trans yang sangat dalam tiba-tiba diminta keluar dari kondisi hipnosis ini dilakukan karena klien berikutnya sudah datang dan klien ini tanpa persiapan tiba-tiba disuruh keluar yang terjadi adalah dia sangkut di kondisi hipnosis dan ini berlangsung sampai 11 hari dan yang bisa mengeluarkan klien ini bukan terapis yang melakukan terapi pada klien ini tetapi diminta klien minta bantuan pada terapis lain dan kebetulan ini terapisnya adalah Ibu Widya Saraswati yang membantu mengeluarkan klien dari kondisi hipnosis ini yang dimana dia tersangkut selama 11 hari oke setelah memiliki kecakapan hipnosis dan terapeutik maka dalam praktiknya tentu hipnoterapis ini perlu memiliki komitmen etik dan moral sesuai dengan profesi hipnoterapis dan HKI memiliki kode etik yang jelas yang digunakan sebagai acuan hipnoterapis anggotanya dalam bertindak bersikap berperilaku sebagai hipnoterapis profesional dalam melayani masyarakat dengan komitmen dan integritas tinggi HKI juga melakukan pemantauan dan pembinaan berkelanjutan pada hipnoterapis anggotanya jadi masyarakat bisa memberikan aduan kepada anggota dari Dewan Etik HKI jadi apabila ada aduan dari masyarakat maka anggota Dewan Etik akan melakukan penyelidikan untuk bisa mengetahui apakah anggota melakukan pelanggaran etik atau tidak hal-hal yang diatur cukup luas ya teman-teman ya jadi kode etik ini mengatur mulai dari tata cara misalkan menjelaskan mengenai hipnoterapi di website kemudian bagaimana misalkan kalau mereka mau mempromosikan diri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kemudian sebelum terapi bagaimana setting ruangan apa yang harus dilakukan bagaimana proses terapi dilakukan ada protokolnya dan ini harus diikuti dan pas terapi seperti apa salah satu yang juga sangat ditekankan tidak boleh dilakukan adalah hipnoterapis anggota AHKI menggunakan istilah klinik hipnoterapi ini pelanggaran etik karena istilah klinik ini hanya untuk kalangan medis hipnoterapis bukan tenaga kesehatan jadi tidak boleh menggunakan kata klinik hanya boleh menggunakan kata geria hipnoterapi atau yang sejenisnya kemudian juga misalkan untuk promosi tidak boleh menyatakan menjanjikan kesembuhan kemudian kalau misalkan menangani atau membantu klien karena hipnoterapis bukan dokter tidak boleh menyebut sebagai pasien apabila menangani klien yang misalkan sedang dalam perawatan dokter misalkan oleh psikiater maka untuk obat dan seterusnya ini hipnoterapis tidak boleh menganjurkan mengurangi, menambah, mengganti hipnoterapis hanya membantu jadi semuanya ini adalah hak dan memenang dokter hipnoterapis sekali lagi hanya membantu untuk bisa mengatasi masalah yang bermudan emosi dan perilaku klien ini ada buku yang sudah ditulis oleh anggota AHKI judulnya Miracles on Demand ini buku laris bestseller berisi 32 proses terapi yang kami lakukan dan ini tentu ditulis atas izin dari klien beberapa aplikasi yang kita telah lakukan untuk membantu dalam hal ini pasien karena dokter meminta kami membantu di rumah sakit misalnya ada pasien yang fobia terhadap jarum suntik jadi kalau mau disuntik waduh luar biasa paniknya itu kami bisa bantu menghilangkan fobia dengan cepat kemudian saya pernah menangani ada seorang wanita umur 30 dimana dibutuhkan pemeriksaan medis dan dia harus masuk ke mesin MRI jadi pada saat klien ini saya menyebutnya sebagai klien berbaring di itu mau masuk ke dalam tabung itu pada saat pelan-pelan mau masuk ke dalam tabung mesin MRI dia tiba-tiba paniknya luar biasa tidak tahu penyebabnya apa dan mengalami kondisi blackout maka oleh tenaga medis di sana disarankan jumpa saya dan saya membantu dan setelahnya ketakutan atau paniknya pada saat dia masuk ke dalam mesin ini berhasil diatasi dengan baik dan dia bisa menjalani perawatan medis yang yang dilakukan oleh dokter dengan sangat baik ada lagi dimana pasien yang mengalami kondisi kanker dan ini sudah stadium lanjut dan tidak lagi bisa diberikan morfin dalam jumlah yang lebih besar lagi karena ini sudah maksimal maka seperti yang sudah dijelaskan oleh provokatir tadi di depan menggunakan teknik hipnoterapi kita bisa melakukan anestesi mental kepada pasien sehingga pasien ini tidak menderita dan masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita lakukan dengan hipnoterapi dalam setting medis ini adalah website AHKI jadi teman-teman bisa kunjungi ahki.or.id di dalamnya ini ada banyak artikel yang ditulis berisi penjelasan mengenai aplikasi hipnoterapi dan materi saya sampai disini teman-teman terima kasih saya kembalikan kepada moderator Ibu Widya Saraswati selamat siang baik terima kasih Pak Adi atas paparannya ini walaupun singkat tetapi memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap saya kira tentang bagaimana kebijakan bagaimana ketentuan kalau menjadi seorang clinical hipnoterapis atau menjadi anggota dari AHKI terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih